Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Rusdi Sopandi di bengkel mobil Vendrix Jaya Kali ini saya lagi mengendarai Hyundai Stargazer Tahun 2022 Yang menguluhkan Mobilnya tersendat Saat kecepatan tinggi Atau kecepatan rendah Tapi saat jalan aja sih Sedangkan saat diam Tidak terjadi Atau sendat-sendat Atau berebet Istilahnya seperti itu Ini mobil dalam kondisi masih baru Baru beberapa Baru satu tahunan Jadi ada aja kendalanya Mobil baru ini Sekarang saya akan Mencek Lagi pejalanan ke bengkel Yang Terasa ini Dekat-dekat gitu Kalau kecepatan segini terasa ya Ini pelan kecepatannya Kalau kenceng juga Kadang-kadang terasa Kadang-kadang hilang Padahal mobil baru Belum ada 10.000 km Tapi sudah terasa Tersendat di Hyundai Stargazer ini Ya sobat Saya akan Mencek Apa masalahnya Dan apa kendalanya Sampai terasa Tersendat seperti ini ya Pada saat jalan Ini lagi mundur Sudah sampai di Pengkel mobil Vendris Jaya Saya akan Mencek Apa masalahnya ya Ya Saya ada di Depan Mesin Hyundai Stargazer Tahun 2022 Nah ini lagi dilihat Mungkin-mungkin ada Semacam yang aneh-aneh ya Ini kalau Kalau di Jium-jium Diendus-endus Seperti ini sih Kayak Kayak ini mobil Pernah di jamah Atau Atau Di Huni Oleh Tikus Kalau di Iya ini bener Banyak kotoran Tikus Wow Wow Kalau dilihat-lihat Kayaknya Di itu Mobil Karena Lama Jarang Dipakai Mungkin Sabtu Minggu Aja Jadi Banyak Tikus Yang mengampau Yang menghuni Di ruang Mesin Ini ya Sobat Jadi Perlu Hati-hati Karena tikus itu Bagi bengkel itu Membawa berkah Tapi bagi pemilik itu Harus dibasmi Hahaha Iya Nah Ini 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 Kayak Kayak Ada Ada kabel Yang digigit tikus Di bagian Koil Kita lihat Pake Lampu Nah Tuh Ada 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 kabel Yang meletak Atau 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 Tikusnya Ini Kabelnya Udah Hampir Hampir Memputus Iya Jadi Mungkin Itu ya Penyebabnya Mobil Tersendat-sendat Ini Di daerah Koil Ada Empat Koil Jadi Yang Koil Yang Terakhir Yang Yang Nomor Empat Ini Yang Yang Ke Waring Yang Ke Waring Waring Harness Ini Belum Masih Masih Disolasi Tapi Terasanya Ini Udah 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 Hampir Putus Udah Kasar Kasar Kabelnya Mungkin Nanti Saya Akan Coba Ganti Kabel Bukan Diganti Satusnya Tapi Disambung Yang Putus Disambung Kemungkinan Dari Situ Yang Penyebab Pesendat Karena Pengaruh Juga Kalau Dilihat Dari Segi Mobil Belum Ada Yang Rusak Masih Baru Masih Beberapa Masih Satu Tahunan Jadi Kemungkinan Dari Situ Sobat Kalau Yang Lain Ini Kayaknya Joka Jelas Ya Udah Hijau Ya Ada Dua Kabel Sobat Yang Di Ampir Putus Mungkin Tinggal Beberapa Seram Doang Ya Coba Nanti Saya Cek Dan Saya Perbed Mudah Sih Simple Kalau Sobat Mobil Misalkan Ada Gejala Seperti Itu Ya Mungkin Dilihat Dulu Ya Mungkin Dari Injektor Coil Kabel Busi Karena Pengaruh Ya Untuk Mobil Baru Kayaknya Belum Tapi Kalau Untuk Mobil Di Bawah 5 Tahun Atau Atau Sekitar 10 Tahunan Dari Baru Mungkin Penyak Pedani Tapi Ini Udah Ketahuan Penyakitnya Tidak Membawa Berkah Dan Ini Ya Ini Udah 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 Ampir Memputus Yang Nomor Satu Jadi Nomor Satu Nomor 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 Sampai Mungkin Di Ground Di Ground Atau Atau Di Sinyal Kita Yang Apa Namanya Yang Ampir Ampir Memputus Tapi Kalau Di Tempat Lain Sini Hal Ini Ampir Sensor CMP Sensor Aksesor IPTI Gak Ada Aman Semuanya 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 Ampir Sambil Saya Implung Sambil Saya Cek Semuanya Nah disitar sini nih Yang Yang dihuni-huni oleh tikus Di bawah aki ya Itu banyak kotoran-kotoran tikus tuh Ya sahabat mudah-mudahan dari situ Penyebabnya jadi tidak ada perlu yang diganti Mungkin di-refer aja ya Diperbaikin saja Ya Membutuhkan kotoran-kotoran tikus Kotoran tikusnya banyak Uy Sudah Sudah Sikium lagi ya Baunya Tadi sempat dibersihkan juga Semua Semudahkan tikus tidak mengendap Tidak bersarang lagi disini Ini kabel yang hijau Di koil nomor 1 Nah seperti ini nih Kondisinya Ini setelah Sebelum saya Perbaikin ya Nah dimakan tikus Dan ini yang kabel koil nomor 4 Ini udah hampir mau putus Tapi pas udah Saya tarik sedikit Tapi pas saya tarik sedikit Dia udah putus yang koil nomor 4 Sedangkan ini ya koil nomor hijau Tapi sudah diperbaikin Cukup disambung aja sobat ya Dengan kabel ya Dengan kabel yang warna yang sama Sudah Ini koil nomor 1 Sedangkan ini Koil nomor 4 Yang hitam Dan semuanya Sudah bagus Sudah Mudah-mudahan Cuma itu masalahnya Hanya di seputar kabel Yang dimakan tikus Di mobil Hyundai Stargazer ini Sudah kinclong Mesinnya sudah dibersihkan semuanya Dengan obat Pembas mi tikus Dan pembas mi bau Oke sekarang saya hidupan mobilnya Semoga tidak terjadi lagi Di jalan-jalan Tersendat-sendat Di jalan Dan berebet ya Dalam penghidupan mobil Ini rasanya sudah enak Tadi kan agak-agak Beketar ya Di seluruh Bodi Tapi ini sudah enak Sudah tidak terjadi lagi Nyendat ya Kalau tadi itu seperti Dread gitu ya Seperti dirt Kayak berebet Alhamdulillah Sudah selesai Kerjaannya Oke sobat Demikianlah tutorial singkat ini Bila mobil sobat Ada masalah Atau ada kendala Bisa ditanyakan ke Saya Di melalui channel ini Atau bisa juga ke Apa namanya Ke WA ya Atau jika mobil sobat Perlu perbaikan Atau perlu di sepi Bisa kembali Mobil Vendis Jaya Pondok Lapa Jakarta Timur Oke Mobilnya sudah siap Diantar lagi Ke rumah customer Sudah enak Mantap Mantap Ya demikianlah Sekian Dan Terima kasih Jangan lupa untuk Like, Comment, dan Subscribe Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halus Suara masingnya Halus Suara injektornya Keras ya Karena Injektornya ada Delapan Empat silinder Tapi delapan injektor Jadi Sangat-sangat Keras suaranya Tapi Irit sih Irit Dan tenaganya pun Wish Wish Mantap Tidak terasa Lagi Nyendat-nyendat Kecepatan redah Ataupun Kecepatan tinggi Alhamdulillah Gara-gara tikus Biang Dari biang Masalah Tapi Membawa berkah Bagi bengkel Kebanyakan bengkel Tikus Membawa berkah Tapi Bagi Pemilik Mobil Tikus Membawa Bencana Oke Sobat Terima kasih Mantap Mantap Mantap